Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan Bung Fais Salam satu asfal Kali ini ya, Bung Fais akan membedah bagi teman-teman tentang pajak di Lalamove ya Kita akan membedah laporan keuangannya dan bagi teman-teman Semoga bermanfaat ya Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya bahwa sekarang ini Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ya Pekerja lepas juga dipajak ya sesuai dengan aturan-aturan ya Dan kita harus memahami itu sebagai suatu Apa namanya? Sebagai suatu Kebijakan dari pemerintah yang anda-anda pilih sekalian Oke, sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi Kita akan bedah ya laporan keuangannya Oke, kalau kita lihat di salah satu menu-nya ya Ada penyesuaian PPN dan ada komisi Komisi ini sekitar 20-25% ya Tergantung anda ada stiker atau tidak Dan PPN ini sekitar 0,21 ya Nah, sahabat-sahabat sekalian Nah ini rinciannya ya Misalnya ya order kita itu 168.937 Maka kita akan dikenakan dua pajak ya Yang pertama pajak pengguna Yang ketiga komisi Dan ketiga itu biaya pengiriman PPN-nya ya PPN ada dua kepada pengirim dan kepada pengguna Serta ada komisi Jadi ada tiga item yang harus kita bayarkan ke Lelamuf Ya Nah, presentasinya bagaimana? Saya akan hitungkan untuk anda ya Nah, untuk biaya pengiriman ya PPN biaya pengiriman Yang artinya untuk kita sebagai pekerja lepas itu Kalau kita bagi antara 3637 Dibagi 168.937 itu dapat sekitar 0,02 Atau disimalnya kalau persenannya sekitar 2,1% ya Begitupun untuk pajak pengguna itu sekitar 2,1% Jadi total keseluruhan yang dipotong dari kita itu sekitar 4,2% ya Nah, untuk komisi saya disini kan dipotong sekitar 20% Karena ada stiker sebenarnya 25 ya setahu saya ya Berarti kalau kita normally-nya itu kita bayar sekitar 30% Itu yang akan kita potong Nah, sahabat-sahabat sekalian Nah, ini kan ada suatu Kalau saya bilang jembakan Enggak juga ya Tapi ada suatu klausel yang harus kita pahami bersama ya Nah, klausel yang harus kita pahami disini adalah bahwa Untuk pajak pengguna Serta komisi Itu dipotong langsung Sedangkan untuk biaya PPN untuk pengirim itu tergantung Karena ini berdasarkan aturan lah Pemerintah yang anda-anda pilih sekalian ya Pekerja lepas dikenakan apa namanya Pajak Berarti dia bergerak ya Saya melihatnya kalau saya disini kan kita disini ya Karena omset dibawah mungkin 4,5 juta itu Kena 2,1% Sedangkan ada yang 15 jutaan itu Saya hitung bisa sekitar 7, sekian persen lah Di bawah 8 ya Nah, sahabat-sahabat sekalian Untuk biaya pengiriman PPN ini bergerak Artinya dia udah close atau bulan Setelah itu baru anda dipotong Jadi hati-hati Kalau yang gak memahami bahwa Pajak pengiriman Biaya pengiriman Yang ini kepada anda itu dipotong setelah Satu bulan berlaku Oke, bisa dipahami ya Makanya sahabat-sahabat sekalian ya Kita melihat ada beberapa komplain dari teman kita Bahwa kok pajak saya ini dipotong Gede Omset 15 juta Dipotong sekitar 1 jutaan Sekian ya Dan itu dipotong Dari saldo Ya, karena memang Pajak itu adalah pajak terhutang Jadi bukan pajak yang dibayar di depan Jadi sahabat-sahabat sekalian harus paham itu ya Jangan sampai salah paham Dengan keadaan ini Sehingga anda Bingung sendiri begitu Jadi anda harus memperhitungkan semuanya Oke, sahabat-sahabat sekalian udah paham ya Jadi sekali lagi Bahwa kita akan dikenakan pajak tetap Kalau mungkin di bawah 4 juta 2,1 sekian persen Kalau 15 juta ya bisa sampai 7 persenan ya Sahabat-sahabat sekalian Demikianlah apa namanya Penjelasan dari saya tentang pajak-pajak yang ada di LALAMOVE LALAMOVE atau biaya-biaya yang ada di LALAMOVE Ya Bagaimanapun dan apapun keadaannya seperti sekarang ini Ya, itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah Yang anda tidak pilih sekalian Ya, diterima saja Ya, diterima saja sekali Oke, gaskan saja ya Pokoknya semuanya akan baik-baik dan bagus saja Sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi Mudah-mudahan bermanfaat ya Apa yang saya jelaskan Apa yang saya jelaskan Dan silahkan di komen-komen di bawah ini ya Dan bagi sahabat-sahabat yang masih bingung Ya boleh ya Komen-komen di bawah ini Nanti kalau ada waktu ya sekali lagi Kalau ada waktu saya jawab Kalau tidak ada ya Ya, jangan marah gitu loh Jadi sekali lagi Pendapatan bersih yang kita terima pada akhirnya kurang lebih 132 Ya, dengan ada hutang pajak Ya, dengan ada hutang pajak Ingat, hutang pajak kita itu bergerak sesuai dengan omset Yang kita peroleh Nah, ini pendapatan akhir saya ya Ini kalau dihitung-hitung ya Berarti biaya itu sekitar 30% ya Kalau normally ini saya dapat diskon 5% Berarti bensin Anda sekitar 20% Berarti sebenarnya Biaya bersih untuk Anda di luar profesional Makan-minum Anda itu Sekitar 50% Thank you Kepada seluruh driver lemuf Salam satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!